Halo guys Assalamualaikum dengan Tony disini dan saya baru menyadari betapa masih banyak orang yang suka dengan ponsel Android berkipet dari Blackberry yakni Blackberry brief dan Blackberry K1 kalau melihat data dari views di YouTube saya Blackberry brief itu ditonton sekitar 9.000-an hampir 10.000 lah kemudian Blackberry K1 itu juga ditonton 12.000-an yang mana untuk YouTube berkecil seperti saya itu sudah banyak hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak orang yang tertarik dengan kedua ponsel ini dan ketika saya baca komentar-komentarnya saya simpulkan bahwa masih banyak loh orang yang tertarik untuk beli kedua ponsel ini walaupun memang harganya sekarang itu cenderung mahal karena memang sedikit digoreng mungkin karena banyak peminatnya dan kalau kalian salah satu orang yang kepikiran untuk meminang salah satu diantaranya sini saya kasih tahu sesuatu karena saya sudah nyobain kedua HP ini jadi saya sudah punya pandangan mana HP yang worth it untuk digunakan sehari-hari saat ini Oke kita lihat dulu dari sisi spesifikasi untuk Blackberry brief sendiri pakai prosesor flagship di jamannya Snapdragon 808 dengan RAM 3 GB dan penyimpanan 32 GB cuma satu varian ini aja nggak ada pilihan lainnya dan selama saya pakai ponsel ini performa Snapdragon 808 itu bisa dikatakan udah ngos-ngosan untuk menjalanin aplikasi-aplikasi di jaman sekarang ya tetap bisa aja sih untuk jalanin aplikasi tersebut misalnya WhatsApp terus all shop-all shop seperti itu tapi rasanya itu sedikit lembut apalagi kalau kalian main game di HP ini HP ini tuh panas banget kerasa banget dari backover plastiknya yang memancarkan hawa panas dari prosesornya dan semakin panas ponsel ini akan cenderung semakin lemot juga dan biasanya akan muncul peringatan bahwa suhu panas atau semacamnya seperti itu dan jangan berharap pula kalian bisa mainin game-game berat di HP ini selain performanya aja yang udah nggak mumpuni Androidnya itu juga mentok di Marshmallow aja yang mempengaruhi game-game atau aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di HP ini hal ini mungkin bisa dikatakan dan wajar sih karena Snapdragon 808 sendiri masih pakai fabrikasi 20nm yang terdengar besar untuk zaman sekarang dimana fabrikasi terbaru itu 3nm aja sedangkan beralih ke Blackberry K1 HP ini nggak pakai prosesor flagship tapi cuma pakai prosesor kelas menengah di jamannya Snapdragon 625 dengan pilihan varian 3 atau 4 GB RAM dan penyimpanan 32 atau 64 GB selamat saya pakai HP ini HP ini cenderung masih usable untuk menjalanin berbagai aplikasi di zaman sekarang dipakai main game pun masih oke walaupun emang nggak bisa dipakai untuk main game-game berat semacam Hongkai Starail sekalipun di settingan yang low tapi hal ini masih bisa dianggap wajar karena emang prosesornya bukan kelas atas untuk versi Androidnya sendiri juga lebih baik karena dia mentok di Android 8.1 Oreo sehingga lebih banyak aplikasi yang kompatibel dengan Blackberry K1 ini nah karena kedua HP ini sudah pakai Android minimal Android 6 jadi bisa disimpulkan bahwa kedua HP ini masih support aplikasi WhatsApp sebuah aplikasi yang sangat krusial untuk komunikasi saat ini terlebih karena kipetnya yang yang kewati yang membuatnya enak untuk berkirim pesan ya enggak ah enggak juga sih sebenarnya dan hal ini akan membawa kita ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai enak mana kipet di Blackberry brief atau di Blackberry K1 kedua ponsel ini punya style yang berbeda dalam mengakses kipetnya brief dengan mekanisme sliding untuk bisa menggunakan kipetnya sedangkan kewan langsung bisa pakai kipetnya alias dia terekspos kelebihan dari kipet di Blackberry brief ini adalah karena bisa disembunyikan dibalik layarnya maka tampilan HP ini bisa jadi seperti HP atau smartphone pada umumnya yang layar doang kayak gitu dan layarnya juga lumayan gede 5,4 inch berjenis AMOLED sedangkan untuk Blackberry K1 karena kipetnya fix ada di bawah layar maka penggunaan layarnya itu enggak gede-gede enggak gede di Blackberry brief hanya pakai layar berukuran 4,5 inch aja berjenis IPS LCD namun kekurangan dari kipet di Blackberry brief adalah karena diletakkan di bawah layar jadi dimensi fisik kitapnya itu sedikit lebih kecil dan apa ya bisa dikatakan kitapnya itu sedikit lebih datar jika dibandingkan dengan kipet di Blackberry K1 sedangkan kipet pada Blackberry K1 cenderung lebih besar dan lebih lebih menonjol sehingga lebih enak untuk dipakai ngetik hal inilah yang saya bisa katakan bahwa di Blackberry K1 itu lebih enak digunakan untuk mengetik karena kipetnya itu lebih menonjol sehingga film ngetiknya itu lebih apa ya bisa dikatakan lebih terasa lebih natural seperti itu jika kalian baru pertama menggunakan ponsel berkipet seperti ini mungkin kalian butuh sedikit adaptasi dan hal tersebut saya pikir adalah hal yang wajar namun kalau kalian sudah terbiasa saya yakin kipet di Blackberry K1 ini akan jauh lebih apa ya bisa dikatakan lebih enak karena lebih besar lebih menonjol sehingga ketika kalian sudah bisa ngetik tanpa harus melihat kipetnya kalian akan ngerasa natural dan smooth banget kayak gitu itulah yang saya rasakan selama saya pakai kipet di Blackberry K1 ini sedangkan untuk Blackberry Prift sendiri karena seperti saya katakan tadi kipetnya itu cenderung lebih kecil kemudian dia lebih datar juga jadi film ngetiknya itu enggak terlalu terasa menurut saya dan menurut saya susunan kipet di Blackberry Prift ini sedikit kram atau sedikit lebih sempit seperti itu karena saya menyadari bahwa untuk menggunakan mekanisme sliding seperti ini mungkin kipetnya itu harus dimempatkan sehingga ngetiknya itu menurut saya enggak seenak di Blackberry K1 tapi sebenarnya kalau kalian tidak membandingkan kedua ponsel ini saya rasa ngetik di Blackberry Prift juga enggak buruk-buruk amat sih menurut saya karena toh kalian juga masih bisa menggunakan kipet fisik di sebuah smartphone yang mana menurut saya kipet fisik itu jauh bukan jauh sih sedikit lebih baik daripada kipet keyboard on screen yang sekarang sedang kita gunakan di kebanyakan smartphone namun kalau kalian akhirnya memutuskan untuk menggunakan Blackberry Prift kalian akan menikmati ponsel atau sebuah smartphone dengan layar yang lebih besar daripada di Blackberry K1 kalau Blackberry dengan layar tertutup kalian itu ngerasa seperti menggunakan smartphone pada umumnya dan kalian juga masih bisa menggunakan keyboard on screen di Blackberry Prift dengan sangat mudah karena bagian bawah layarnya itu masih bisa diakses dengan kedua jempol kalian dengan mudah sedangkan kalau kalian menggunakan Blackberry K1 dia masih juga menyediakan keyboard on screen namun aksesnya itu akan sedikit lebih sulit karena memang di ponsel ini bagian bawahnya itu sudah kipet fisik jadi untuk menggunakan keyboard on screen itu relatif lebih aneh menurut saya kalau kalian menggunakan Blackberry K1 nah untuk urusan performa saya pikir Blackberry K1 itu masih lebih unggul karena overall selama saya pakai kedua ponsel ini saya merasa Blackberry K1 ini masih memiliki apa ya performa yang cukup masuk akal untuk membuka aplikasi-aplikasi zaman sekarang baik itu untuk sosial media ataupun untuk all shop ataupun untuk chatting-chattingan seperti itu ya memang kalian tidak bisa mengharapkan main game-game berat di ponsel Blackberry K1 tapi untuk sekedar komunikasi saja saya pikir ponsel Blackberry K1 ini sudah cukup oke overall saya bisa katakan bahwa saya cukup merekomendasikan Blackberry K1 daripada Blackberry Prift karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan di atas tadi dan semoga video ini juga bisa memberikan kalian sedikit pandangan gimana rasanya menggunakan Blackberry Prift dan menggunakan Blackberry K1 di saat ini kalau kalian ingin tahu detail dari kedua ponsel ini silahkan kalian lihat video review saya mengenai Blackberry Prift dan Blackberry K1 yang link videonya saya akan taruh di deskripsi dan di end screen selamat menikmati